Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan imannya Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin Tidak lupa pulang bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-19 dan 20 dari surah Al-An'am ayat yang ke-19 dan 20 dari surah Al-An'am iaitu yang menerangkan tentang kesaksian Allah kemudian juga kesaksian Rasulullah dan juga kesaksian Ahlul kita ke atas ke atas kebenaran iaitu kebenaran Rasulullah sebagai seorang Rasul yang diutus dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh manusia tanpa terkecuali baik itu kepada bangsa Arab atau kepada selain bangsa Arab kemudian juga dua ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang kesaksian ke atas kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah iaitu yang berisi mentawahidkan Allah subhanahu wa ta'ala iaitu kebenaran mentawahidkan Allah bahwasannya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa kebenaran mentawahidkan Allah itu atau mentawahidkan Allah sebagai suatu kebenaran diperkuat atau dipertegas dengan kesaksian yang disebutkan di dalam dua ayat yang akan kita pelajari ini jadi dua ayat yang kita pelajari ini adalah menerangkan tentang kesaksian ke atas kebenaran sebenarnya kebenaran adalah kebenaran artinya kebenaran sebagai suatu kebenaran ia adalah sesuatu yang tetap dan tidak akan pernah berubah karena yang namanya kebenaran ia akan diperakui sepanjang zaman karena sifatnya adalah sejati tetapi ketika kebenaran itu dipersaksikan atau dengan kata yang lain dengan adanya kesaksian ke atas kebenaran tersebut maka kebenaran itu menjadi lebih kuat lagi menjadi lebih jelas lagi nah dua ayat ini adalah menerangkan tentang kesaksian ke atas kebenaran sehingga kebenaran tersebut menjadi lebih jelas dan lebih kuat lagi iaitu tentang Nabi Muhammad sebagai Rasul yang diutus oleh Allah kepada seluruh manusia tanpa terkecuali hingga ke akhir zaman apa kaitan antara dua ayat yang kita pelajari dengan ayat-ayat yang sebelumnya kita sudah menerangkan sebelum ini tentang kebenaran-kebenaran iaitu tentang Allah sebagai Tuhan Allah sebagai pelindung bahawasanya yang akan mendatangkan kemudaratan dan yang akan mengangkatnya adalah Allah SWT yang memberikan manfaat dan tidak siapa yang mampu menolak manfaat apabila Allah menetapkannya kepada seseorang ini adalah kebenaran kebenaran Allah sebagai yang menetapkan kemudaratan dan yang mengangkatnya kemudian Allah sebagai yang memberikan manfaat dan tidak ada siapa yang mampu untuk menolaknya ini adalah kebenaran jadi ayat ini dan ayat-ayat sebelum ini menerangkan tentang kebenaran-kebenaran yang mesti diperakui oleh oleh manusia dan kita sebagai orang-orang beriman apabila kita mendapatkan ayat-ayat yang menerangkan tentang kebenaran-kebenaran ini maka kita pun mengukuhkan keimanan kita sebenarnya kebenaran itu adalah satu kesatuan sebenarnya tetapi kita sebut tadi kebenaran-kebenaran sebab kita memperinci umpamanya tentang Allah sebagai Tuhan suatu kebenaran tentang Nabi Muhammad sebagai utusan Allah suatu kebenaran tentang Al-Quran sebagai kitab suci yang turun dari sisi Allah suatu kebenaran tapi sebenarnya semuanya itu adalah satu kesatuan iaitu kebenaran yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala kalau disebut Al-Quran sebagai firman Allah dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau Nabi Muhammad sebagai Rasul adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala agama Islam agama Islam turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala jadi semuanya berawal berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala maka ia menjadi satu satu kesatuan iaitu datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang benar itu adalah yang dari sisi Allah ada pun yang batil itu adalah yang datang dari selain Allah nah kita apabila mau mengetahui kebenaran dapatkanlah pengetahuan dari yang maha benar iaitu Allah subhanahu wa ta'ala dua ayat yang akan kita pelajari ini lebih khusus menerangkan tentang kesaksian ke atas kebenaran sehingga kebenaran itu menjadi lebih kuat menjadi lebih tegas sehingga tidak ada alasan untuk menolak kebenaran tidak ada alasan untuk menolak kebenaran orang-orang beriman tak akan menolak kebenaran lalu yang dimaksudkan dengan tidak ada alasan untuk menolak kebenaran tidak ada alasan bagi orang-orang kafir atau orang-orang musyrik atau siapapun yang masih menolak kebenaran untuk menolak kebenaran tidak ada alasan berarti kalau ada juga yang menolak kebenaran berarti menolak kebenaran tanpa alasan kalau menolak kebenaran tanpa alasan apa sebabnya Sebabnya karena mengikuti kehendak hawa nafsu Atau karena kepentingan Atau mungkin karena kedengkian dan kesombongan Tetapi berdasarkan keilmuan Tak ada alasan satu pun yang bisa mereka dapatkan Untuk menolak kebenaran Jadi orang-orang yang menggunakan akal fikiran dengan baik Tidak akan mungkin menolak kebenaran Lalu siapa orang yang akan menolak kebenaran itu Yang sedang, yang telah yang sedang dan akan menolak kebenaran Orang yang menolak kebenaran itu adalah Orang-orang yang tidak menggunakan akal fikiran Mudah-mudahan melalui dua ayat yang akan kita pelajari ini Semakin menguatkan keimanan kita kepada kebenaran Yang datang dari sisi Allah SWT Iaitu tentang Nabi Muhammad sebagai Rasul Tentang Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa Kemudian dalam dua ayat yang akan kita pelajari ini Secara ringkas ada tiga kesaksian Kesaksian pertama kesaksian Allah ke atas kebenaran Kesaksian yang kedua kesaksian Nabi Muhammad Kesaksian yang ketiga kesaksian Ahlul Kitab Dari tiga kesaksian ini Kesaksian mana yang paling kuat? Kesaksian Allah Kalau Allah sudah bersaksi Sebenarnya yang lain tak perlu bersaksi lagi Apa sebab? Sebab kesaksian Allah itu sangat kuat sekali Kapan kesaksian ini? Kesaksian yang lain itu diperlukan Kalau kesaksian yang pertama itu tidak kuat Umpamanya ada masalah di pengadilan Kemudian bersaksilah saksi pertama Tapi kesaksian pertama ini diragukan Disebabkan karena mungkin masih belum dewasa Atau mungkin akal fikirannya yang tidak Tidak bisa diterima Karena kadang-kadang ingat Kadang-kadang tidak ingat Mungkin sudah terlalu tua Umpamanya Dan lain sebagainya Maka karena kesaksian yang pertama ini sangat lemah Maka diperlukan kesaksian yang berikutnya Tetapi apabila Allah sudah bersaksi Apakah diperlukan lagi selain Allah untuk bersaksi? Sebenarnya tidak Maka ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan Kesaksian yang paling kuat Adalah kesaksian dari Allah Dan Allah telah bersaksi Nabi Muhammad itu adalah Rasulnya Maka tak perlu lagi kesaksian siapa-siapa Nah inilah dia Kandungan dari ayat yang akan kita pelajari Sehingga mudah-mudahan Dengan kedua ayat ini Akan menambahkan lagi keimanan Ke atas keimanan yang sudah ada pada kita Selanjutnya kita akan coba melihat ayat ini lebih dekat Melalui tafsirnya Namun terlebih dahulu Kita akan membaca ayat ini Dan menerjemahkannya Mudah-mudahan Akan membantu kita Untuk memahami kandungan maknanya Ketika kita menafsirkannya kelak Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Kul Allah subhanahu wa ta'ala asyhad Kul innama huwa ilahu wahid Wa innani bari'um mimma tushrikun Allah subhanahu wa ta'ala asyhadirrajim Allah subhanahu wa ta'ala asyhadirrajim Siapa mereka Nanti dalam tafsir kita akan bahaskan Mereka itu adalah Orang-orang musyrik Yang berdiam di kota Mekah Karena ayat ini Turun Berkaitan dengan Orang-orang musyrik di kota Mekah Orang-orang musyrik Orang-orang yang menyekutukan Allah Yaitu menyembah selain Allah juga Penduduk kota Mekah Pada masa dahulu Ketika Rasulullah diutus Mereka itu menyembah Menyembah patung Menyembah berhala Katakanlah Wahai Muhammad Kepada orang-orang musyrik Ayu syai'in akbaru syahadah Ayu Yang mana Syai'in sesuatu Artinya sesuatu yang mana Akbaru Yang lebih besar Syahadah Kesaksian Kalau kita susun dengan lebih baik Maka Kata-kata yang Lebih mudah untuk difahami Adalah Kesaksian mana yang paling kuat Atau manakah kesaksian Yang paling kuat Atau boleh juga diulang kata saksi Kesaksian Kesaksian manakah yang paling kuat Nanti kita akan terangkan Mengapa ada dua kali Kata saksi di sini Kullah Katakanlah Allah Artinya kesaksian dari Allah Syahidun baini Wabainakum Allah itu adalah saksi Syahidun Saksi Baini Antara aku Wabainakum Dan antaramu Mu di sini adalah Orang-orang musyrik Yang berdiam di kota Mekah Kerana ayat ini turun kepada mereka Tapi meskipun ayat ini turun kepada mereka Ayat ini bukan hanya dipakaikan kepada mereka saja Tetapi dipakaikan kepada Seluruh Orang Seluruh manusia Yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala Wa uhia ilaiya Unzira Aku memberi peringatan Supaya aku memberi peringatan Kum Kepada kamu Wahai orang-orang musyrik Bihi Dengannya Dengan Al-Quran ini Wa mambalag Dan siapa-siapa Yang sampai Al-Quran ini Kepada mereka Jadi bukan kepadamu saja Tetapi kepada siapa saja Yang Al-Quran ini Sampai kepada mereka Ia adalah sebagai Peringatan Apakah Sesungguhnya kamu Apakah sesungguhnya kamu Kamu bersaksi Sesungguhnya bersama Allah Tuhan-Tuhan yang lain Apakah sesungguhnya kamu bersaksi Sesungguhnya bersama Allah Ada Tuhan-Tuhan yang lain Kalau kamu bersaksi Wahai orang-orang musyrik Sesungguhnya bersama Allah Ada Tuhan-Tuhan yang lain Maka Aku tidak akan bersaksi Sama seperti kamu Tidak Karena persaksianmu itu Adalah persaksian yang batil Persaksian yang salah Yang Mesti ditolak Kul La ashad Kul Katakanlah wahai Muhammad Perkataan berikut ini Kalau mereka mengatakan Bahawasanya mereka bersaksi Bahawasanya Bersama Allah Ada Tuhan-Tuhan yang lain Maka katakanlah wahai Muhammad Perkataan berikut ini La ashad Aku tidak bersaksi Seperti itu Karena Nabi Muhammad bersaksi Apa persaksiannya Kul Katakanlah Ini persaksian yang sebenarnya Innama huwa ilahu wahid Sesungguhnya dia Dia Allah Ilahun Tuhan wahid Yang maha isa Ini persaksian yang sebenarnya Iaitu Menetapkan Allah Sebagai Tuhan yang maha Yang maha isa Wa innani bari'um mimma tushrikun Wa innani dan sesungguhnya aku Bari'un berlepas diri Mima dari apa-apa yang tushrikun kamu sekutukan Jadi Nabi menetapkan Siapa yang dimasukkan Orang-orang yang diberikan kepada mereka alkitab Ahlul kitab Yaitu dari kalangan Orang-orang Yahudi Dan orang-orang Nasrani Karena orang-orang Yahudi Diberikan kepada mereka Kitab Taurat Dan Dan Zabur Kemudian kepada orang-orang Nasrani Diberikan kitab Kitab Injil Dan juga mereka menerima Kitab Taurat Dan Zabur Sehingga Mereka memiliki Taurat Zabur Dan Injil Old Testament Dan New Testament Perjanjian lama Dan perjanjian baru Ya'rifunahu Kama ya'rifuna abna'ahum Ya'rifunahu Mereka mengenalnya Mengenalnya Mengenal siapa? Nanti ada tiga tafsirannya Tapi yang paling banyak diambil oleh para ulama Adalah Mengenal Nabi Muhammad Sallallahu anaihi wa sallam Kama ya'rifuna Sebagaimana mereka mengenal Abna'ahum Anak-anak mereka sendiri Jadi mereka kenal betul Nabi Muhammad Apa sebab kenal betul Nabi Muhammad? Sebab sifat-sifat Nabi Muhammad Tertulis dalam Dalam kitab suci yang ada di tangan mereka Al-lazina khasiru anfusahum Fahum la yu'minun Al-lazina Orang-orang yang khasiru Merugikan anfusahum Diri mereka Orang-orang yang merugikan diri mereka Fahum Maka mereka Layuk minun Orang-orang yang tidak beriman Jadi orang yang merugikan diri mereka Yaitu dengan membuang keimanan Meninggalkan keimanan Dan memilih kekufuran Kemusyrikan Maka mereka yang merugikan diri mereka Dengan membuang keimanan ini Mereka adalah orang-orang yang tidak beriman Karena apabila iman sudah dibuang Maka yang ada dalam hati Lawan iman adalah Kekufuran Maka Yang ada dalam hati mereka adalah kekufuran Maka mereka adalah orang-orang yang tidak beriman Ini tafsir Terjemahan Ini terjemahan ringkas Kalaupun disebut tafsir Ada keterangan Yang tak seberapa tadi Untuk menambah terjemahan yang ada Sehingga memudahkan kita untuk Memahami Kandungan ayat ini Tapi ini adalah tafsir yang sangat ringkas Kita baca lagi Dari awal Kemudian kita berikan Tafsir ringkas secara langsung Setelah itu barulah kita pindah ke Tafsir yang lebih terperinci Allah berfirman Katakanlah wahai Muhammad Perkataan berikut ini Kesaksian yang mana lagi Yang lebih kuat Dari Kesaksian Allah subhanahu wa ta'ala Kesaksian mana lagi Kesaksian yang lebih kuat Katakanlah Allah Saksi antaraku Dan antaramu Dan diwahyukan kepadaku Al-Quran ini Untuk memberikan peringatan Kepadamu Dengannya Dan Untuk memberi peringatan Kepada orang-orang yang Sampai Al-Quran Kepada mereka Apakah sesungguhnya Kamu Wahai orang-orang musyrik Bersaksi Sesungguhnya Bersama Allah Ada Tuhan Tuhan yang lain Apabila memang demikian Katakanlah Wahai Muhammad Aku tidak bersaksi Sedemikian itu Katakanlah Sesungguhnya dia Dia Allah Adalah Tuhan yang Maha Esa Dan sesungguhnya Aku Berlepas diri Dari apa-apa Yang kamu sekutukan Orang-orang yang Kami berikan kepada mereka Al-Kitab Mereka mengenalnya Sepertimana mereka Mengenal anak-anak Mereka sendiri Orang-orang yang Merugikan diri mereka Maka mereka itu adalah Orang-orang yang Tidak beriman Jadi Dari dua ayat Yang kita baca Terjemahannya tadi Adalah menerangkan Tentang Tentang Kesaksian Kesaksian siapa? Kesaksian Allah Kesaksian siapa? Kesaksian Nabi Muhammad Kesaksian siapa? Kesaksian Ahlul Kitab Kesaksian ke atas apa? Ke atas kebenaran Kebenaran yang mana Yang dimasukkan dalam ayat ini? Kebenaran tentang Nabi Muhammad Sebagai putusan Allah Lalu Ada lagi Ada Kebenaran tentang Allah Sebagai Tuhan yang Maha Yang Maha Esa Dengan adanya Kesaksian Kesaksian Allah Kesaksian Allah adalah Yang paling kuat Setelah itu Datang kesaksian Rasulullah Iaitu seorang yang Yang benar Yang tidaklah Berbicara Kecuali adalah Wahyu Yang diwahyukan Kepada Baginda Kemudian Kesaksian Ahlul Kitab Yang telah menerima Yang telah menerima Kitab suci Yang di dalamnya Adalah juga Pemberitahuan Dari sisi Allah Berdasarkan Wahyu Kalau sudah demikian Wahyu 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 Dan kesaksian itu adalah Kesaksian Wahyu Bukan kesaksian manusia Maka Kesaksian Wahyu Yang berdasarkan Wahyu itu Adalah kesaksian yang Tidak bisa ditolak Ada juga Yang menolaknya lagi Bermakna Ia adalah orang yang Angkuh Dan sombong Kalau menolaknya juga lagi Berarti Ia adalah orang yang Dengki Kepada kebenaran Nah Perbuatan orang yang Dengki Perbuatan orang yang Sombong Bukanlah Sebagai penentu Kebenaran Bahkan ia adalah Sebagai Menguatkan lagi Kebenaran yang Sudah ada Inilah dia Dua ayat Yang Akan kita pelajari Dalam kesempatan ini Mudah-mudahan Dengan dua ayat ini Akan semakin jelas lah Tentang perkara yang Berlaku Pada bangsa manusia Mulai dari dahulu Hingga sekarang ini Sampai akhir zaman Iaitu Ada saja Di sepanjang zaman Orang-orang yang Menolak kebenaran Dan orang yang Menolak kebenaran itu Jumlahnya Lebih banyak Dari orang yang Mengikuti kebenaran Sekarang berapa Jumlah manusia Di muka bumi Pada hari ini Yang sama hidup Dengan kita Hari ini Enam miliar Berapa jumlahnya Orang-orang yang Beriman kepada Allah Yang beragama Islam Hanya dua miliar Empat miliar Kafir Empat miliar Dari kalangan Orang-orang Nasrani Dari kalangan Orang-orang Yahudi Dan dari kalangan Orang-orang yang Menyekutukan Allah Dari kalangan Orang-orang Hindu Buddha Dan yang beragama Tau Animisme Bahkan ada yang Tidak beragama juga Itu banyaknya Empat miliar Berarti Dua bertiga Dari jumlah manusia Kemudian Umat Islam Yang dua miliar itu Apakah betul-betul Mereka Semuanya Yang dua miliar itu Mengetahui kebenaran Kemudian Ada di antara Mereka yang Mengetahui kebenaran Ada Karena belajar Menuntut ilmu Mereka mengetahui kebenaran Apakah semua yang Mengetahui kebenaran itu Mengikuti kebenaran Lebih sedikit lagi Kemudian berikutnya lagi Yang mengikuti kebenaran Apakah semua yang Mengikuti kebenaran itu Bersedia untuk Berjuang dan berkorban Demi kebenaran Lebih sedikit lagi Di mana Kedudukan kita sekarang ini Di hadapan kebenaran Yang telah Allah turunkan Mudah-mudahan Yang berada di puncak Iaitu Yang mengetahui kebenaran Mengikuti kebenaran Kemudian Menyeru orang lain Supaya mengikuti kebenaran Kemudian Terus berjuang Untuk Menegakkan kebenaran Meskipun Sampai kepada Berkorban Demi kebenaran tersebut Nah itu harapan kita lah Harapan kita Karena itulah dia Puncak keberuntungan Puncak Kejayaan Keberhasilan Yaitu Hidup Dalam keadaan beriman Kemudian ketika Dimatikan Diwafatkan Dimatikan Diwafatkan Dalam keadaan beriman Dan itulah dia Kebenaran yang hakiki Selanjutnya kita pindah ke Tafsir ayat Penjelasan yang lebih panjang Dari ayat Ayat ini dimulai Dengan perkataan Kul Sebelum ini sudah kita terangkan Bahawasanya Allah berkali-kali Menyebut perkataan Kul Bermakna ketika Allah berkali-kali Menyebut perkataan Kul Bermakna Yang disebutkan Setelah Kul itu Adalah perkara yang Penting Dan sangat penting Sekali Maka jangan sampai Diabaikan Perhatikan Apa yang datang Setelah Kul itu Sama seperti Kul huwallahu ahad Katakanlah Allah itu Maha Esa Nah berarti Allah itu Maha Esa itu penting Jangan sampai Diabaikan Begitu juga Dalam ayat ini Karena diulang Berkali-kali Dalam ayat sebelum ini Juga sudah Disebutkan Katakanlah Wahi Muhammad Perkataan berikut ini Isinya adalah Perintah Dari Allah Kepada Rasulullah Supaya menyampaikan Kepada Orang-orang Mushrik Karena Ayat ini Apabila kita Lihat dari Sebab turunnya Seperti yang disebutkan Oleh para ulama Tafsir Bahawasanya Orang-orang Mushrik Di kota Mekah Mengatakan Kepada Rasulullah Wahai Muhammad Kami tak ada Menjumpai Ada orang Yang bersaksi Bahwasanya Kamu ini adalah Rasulullah Mana ada orang Yang bersaksi Bahwasanya Kamu adalah Rasulullah Kecuali orang-orang Yang mengikut Mu itu Tetapi Mana yang lain Kami pernah Tanya orang-orang Yahudi Kami pernah Tanya orang-orang Nasrani Karena mereka Telah memiliki Kitab suci Yang diturunkan Kepada Rasul-rasul Mereka dahulu Kami tanya Mereka Tapi mereka Tidaklah Bersaksi Bahwasanya Kamu sebagai Sebagai Rasulullah Ini Pertanyaan Dari Dari Orang-orang Mushrik Kepada Rasulullah Mana dia Wahai Muhammad Orang yang bersaksi Ke atasmu Bahwasanya Kamu ini adalah Rasulullah Utusan Allah Kami bertanya Pada orang Yahudi Dan Nasrani Mereka Tak bersaksi Lalu Siapa yang bersaksi Untukmu Wahai Muhammad Turun Ayat ini Ayat ini Turun Yang bersaksi Bahwasanya Nabi Muhammad Itu Rasulullah Adalah Allah sendiri Jadi Kalau Allah sendiri Yang bersaksi Wahai orang-orang Mushrik Tak ada lagi Makna Persaksian Yang lain itu Karena Allah yang Maha benar Bersaksi Kalau yang Maha benar Sudah bersaksi Cukup Dengan persaksian Allah yang Maha benar Maka Sudah tidak ada Alasan untuk Untuk Menolaknya lagi Jadi Ayat ini Turun Sebagai jawaban Ke atas Permintaan Orang-orang Mushrik Yang Meminta Kepada Rasulullah Supaya Memberitahu Mana yang Bersaksi Ke atas Nabi Sebagai Seorang Rasul Dari sisi Allah Yang diutus Kepada Seluruh Manusia Katakanlah Wahai Muhammad Perkataan berikut ini Ayu Ayu Syai'in Akbaru Syahada Ayu Syai'in Ayu Yang mana Kalau disebut Yang mana Bermana Ada banyak Pilihan Yang mana Sama seperti Dalam Kelas Kita ini Kan banyak Kursi yang ada Dalam kelas ini Maka kita sebut Kursi Yang mana Berarti Ada Pahamanya ada Satu kursi Sangat istimewa Sekali Karena ia Umpamanya Diduduki oleh Orang yang Agung dan Mulia Tamu kita Yang kita nanti-nanti Rupanya di situ Dia duduk Kursi yang mana Yang diduki oleh Tamu kita yang Agung tadi Bermakna Dari Sekian banyak Kursi Ada Ada Satu kursi Yang kita Kehendaki Begitu juga Ayu Syai'in Akbaru Syahada Banyak Kesaksian 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 Yang mana Yang paling kuat Dari kesaksian Kesaksian Yang ada Maka Disebutkan Manusia Bersaksi Bangsa Jin Bersaksi Bangsa Malaikat Bersaksi Siapa lagi Yang bersaksi Yang lainnya Allah Bersaksi Dari kesaksian Kesaksian Yang Banyak itu Kesaksian Mana yang Paling kuat Kesaksian Allah Maka Ketika Disebut disini Ayu Syai'in Akbaru Syahada Kesaksian Mana yang Lebih kuat Dari Kesaksian Allah Tak Ada Karena Kesaksian Allah Yang paling Yang paling Kuat Sebenarnya Kata Syai'in Disini Adalah Sebagai Yang Menggantikan Kata Syahada Sebenarnya 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 Begitu Menurut Ulama Bahasa Jadi Setelah kita Lihat Dalam Tafsiran Para Ulama Memerangkannya Sebenarnya Kata Syai'in Ini adalah Kata Untuk Menggantikan Kata Kesaksian Karena Kata Syai'in Ini Dari Sisi Bahasa Maknanya Sesuatu Sesuatu Yang Mana Yang Lebih Kuat Kesaksian Nah Kata Sesuatu Ini Tak Sesuai Kalau Kita Terjemahkan Baru Sesuai Kalau Kita Terjemahkan Kesaksian Yang Mana Kesaksian Yang Paling Kuat Tak Ada Lagi Kesaksian Yang Paling Kuat Kul Katakan Allah Syahidun Baini Wabainakum Katakan Sesungguhnya Allah Adalah Saksi Antara Aku Dan Kamu Maka Kesaksian Allah Antara Aku Dan Kamu Aku Yang Benar Atau Kamu Yang Benar Itu Adalah Yang Paling Kuat Tak Ada Lagi Kesaksian Yang Lebih Kuat Dari Kesaksian Allah Jadi Di sana Ada Banyak Kesaksian Tetapi Yang Paling Kuat Dari Kesaksian Yang Ada Itu Adalah Kesaksian Allah Subhanahu Wata'ala Maka Apabila Allah Sudah Bersaksi Tidak Ada Alasan Lagi Untuk Menolak Kebenaran Karena Yang Bersaksi Adalah Allah Yang Paling Kuat Kesaksian Itu Dia Penyampaian Kita Jadi Kita ulang Berkali-kali Supaya Supaya Betul-betul Kita Memahaminya Dengan Tepat Sehingga Tak ada Lagi Keraguan Di dalam Memahami Kandungan Ayat Begitu Terang Begitu Jelas Tinggal Lagi Berfikir Bagaimana Ini Mengamalkannya Dalam Kehidupan Sehari-hari Karena Masih ada Juga Lagi Kesaksian Sudah Begitu Terang Jelas Tegas Kuat Karena Datang Dari Sisi Allah Masih Juga Lagi Meminggirkan Kebenaran Ini Dan Mengikuti Yang Datang Dari Manusia Bahkan Yang Diwariskan Oleh Penjajah Pula Lagi Oh Ini Tidak Menjadikan Al-Quran Sebagai Sebagai Petunjuk Apa yang Diwariskan oleh Penjajah Hukum-hukum Hukum-hukum Duniawi Yang Sifatnya Banyak Kekurangan Dan Kesilapannya Mestinya Adalah Hukum-hukum Samawi Iaitu Yang Turun Dari Langit Dari Sisi Allah Yang Sifatnya Mutlak Benarnya Tapi Itulah Manusia Mungkin Karena Kebodohan Tapi Kalau Bodoh Setelah Mendapatkan Pengetahuan Berubah Mungkin Karena Kelalaian Tapi Kalau Lalai Setelah Diingatkan Berubah Tapi Tak Berubah Berubah Juga Oh Berarti Mungkin Bukan Karena Kebodohan Dan Kelalaian Tetapi Karena Kesombongan Atau Karena Kedengkian Dengki Tak Suka Kepada Kebenaran Kalau Itu Sebabnya Maka Pulangkan Saja Kepada Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dah Serahkanlah Urusan Mereka Yang Dengki Dan Sombong Itu Kepada Kepada Allah Apa Yang dapat Kita Buat Kita Sampaikan Saja Perkara Ini Karena Tugas Kita Hanyalah Berda'wah Saja Menyiru 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 Mereka Dengar Alhamdulillah Mereka Tak Dengar Mereka Tak Serahkan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Katakanlah Kesaksian Yang Mana Yang Lebih Kuat Dari Kesaksian Allah Tak Ada Kesaksian Yang Lebih Kuat Kecuali Kesaksian Allah Katakanlah Allah Kesaksian Allah Syahidum Baini Wabainakum Yang Menjadi Saksi Antara Aku Dan Kamu Kalau Disebut Kata Kesaksian Apa Makna Kesaksian Ini Syahadat Apa Makna Syahadat Kesaksian Kita Mengucapkan Dua Kalimah Syahadat Aku Bersaksi Tidak Ada Tuhan Kecuali Allah Aku Bersaksi Tidak Ada Aku Bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Rasul Allah Dua Kesaksian Apa Kesaksian Adalah Memberitahukan Kembali Atau Pemberitahuan Kembali Apa Yang Telah Kita Ketahui Itu Makna Kesaksian Pemberitahuan Kembali Apa Yang Telah Kita Ketahui Kalau Kita Sudah Mengetahui Allah Sebagai Tuhan Yang Maha Esa Kita Sudah Tahu Nah Setelah Kita Tahu Kita Memberitahukan Kembali Pemberitahuan Itu Namanya Bersaksi Kalau Kita Tak Tahu Kemudian Bersaksi Apakah Disebut Bersaksi Bukan Tak Tahu Kemudian Memberitahu Juga Itu Namanya Berbohong Jadi Siapa Orang Yang Bersaksi Orang Yang Bersaksi Adalah Orang Yang Memiliki Pengetahuan Jadi Kapan Sebenarnya Kita Itu Betul-betul Disebut Sebagai Mengucapkan Dua Kalimat Syahadat Kalau Kita Betul-betul Punya Pengetahuan Tentang Allah Sebagai Tuhan Tentang Nabi Muhammad Sebagai Rasul Tidak Punya Pengetahuan Yang Cukup Tentang Allah Sebagai Tuhan Tentang Nabi Muhammad Sebagai Rasul Maka Sebenarnya Belum Lagi Bersaksi Ada Mu'alaf Ada orang Yang bukan Islam Memeluk Islam Sebabnya Memeluk Islam Karena Dia Mau Menikahi Wanita Muslimah Karena Ada Wanita Muslimah Dia Ingin Nikahi Tapi Kata Orang Tua Si Gadis Ini Saya Tak Bersedia Menikahkan Anak Saya Atau Kamu Menikahi Anak Saya Sehinggalah Kamu Memeluk Islam Dia Belum Belajar Tentang Islam Lagi Mengenal Allah Tidak Mengenal Nabi Muhammad Tidak Tak Ada Pengetahuan Tentang Allah Dan Rasulullah Kemudian Terus Bersaksi Saja Mengucapkan Dua kalimat Sahadat Kemudian Dia pun Difahami Sebagai orang Yang Telah Memeluk Islam Betulkah Dia ini Sudah Mengucapkan Dua kalimat Sahadat Menjalankan Menjalankan Hukum Islam Dalam Kehidupan Berumah Tangga Dalam Kehidupan Sehari Hari Tak Mau Apa Sebab Tidak Mengenal Allah Dan Rasulullah Eh Lalu Dia Mengucapkan Dua kalimat Syahadat Saja Mengucapkan Dua kalimat Syahadat Juga Itu Hanya Pengucapan Di Mulut Tetapi Bukan Kesaksian Dengan Makna Yang Sebenarnya Kita Kira-kira Sudah Bersaksi Sudah Mengucapkan Dua kalimat Syahadat Dengan Makna Yang Sebenarnya InsyaAllah InsyaAllah Yang Mana Ini Karena Banyak Jenis InsyaAllah Sekarang Baru Kita Disebut Betul-betul Mengucapkan Dua kalimat Syahadat Dengan Makna Yang Sebenarnya Apabila Ketika Kita Bersaksi Tentang Allah Kita Memang Mengenal Allah Mengenal Sifat-sifat Allah Mengenal Nama-nama Allah Yang Menerangkan Tentang Allah Mengenal Perbuatan Perbuatan Allah Yang Ada Di Alam Semesta Ini Dan Berkaitan Dengan Aturan-aturan Untuk Kita Jalankan Dalam Kehidupan Mengenal Allah Kemudian Bersaksi Itu Bersaksi Dengan Makna Yang Sebenarnya Begitu Juga Tentang Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Betul Sudah Bersaksi Maka Lihatlah Diri Sudah Seberapa Banyak Ilmu Yang Kita Miliki Tentang Allah Semakin Banyak Ilmu Tentang Allah Maka Semakin Sempurna Kita Dalam Bersaksi Semakin Kuat Persaksian Kita Di hadapan Allah Dan Barang Siapa Yang Mengakhiri Hidupnya Dengan Kalimah Asyadu La Ilaha Illallah Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Niscaya Ia Masuk Syurga Atau Apabila Seseorang Itu Mengucapkan Dua kalimah Syahadat Saja Dalam Hidupnya Berarti Dia Adalah Seorang Muslim Maka Ia Tidak Akan Kekal Andaikan Dimasukkan Juga Kedalam Neraka Disebabkan Kerana Pelanggaran Dan Kemaksiatan Na'udhu Billah Tetapi Pada Akhirnya Akan Dimasukkan Juga Kedalam Syurga Disebabkan Kerana Kalimah Yang Mulia Ada Kita Mengucapkan Dua kalimah Syahadat Setiap Hari Ada Kapan Waktunya Di Dalam Solat Kul Ayu Syai'in Akbar Syahadat Kul illahu Syahidun Baini Wabainakum Wa Uhia Ilay Hatha Al Quran Li Unzirakum Bi Wa Membalak Wa Uhia Ilay Hatha Al Quran Dan Diwahyukan Kepadaku Al Quran Ini Jadi Rasulullah Menyampaikan Kepada Orang-orang Musyrik Yang ada Di kota Mekahe Orang-orang Musyrik Aku Menerima Wahyu Yang Diwahyukan Kepadaku Itu Adalah Al Quran Ini dia Al Quran Maka Rasulullah Menyampaikan Al Quran Ini Adalah Yang Diwahyukan Kepadaku Lalu Rasul Menyampaikan Isi Kandungan Al Quran Ini Adalah Peringatan Peringatan Kepadamu Wahai Orang-orang Musyrik Peringatan Li Unzirakum Supaya Aku Memberikan Peringatan Kepadamu Kalau disebut Kata Unzira Aku Memberikan Peringatan Inzar Inzar Ini Peringatan Yang Di Dalamnya Ada Kabar Menakutkan Nah Itu Peringatan Artinya Aku Berikan Peringatan Kepadamu Wahai Orang-orang Musyrik Apabila Kamu Tetap Dalam Kemusyrikan Dan Itu Adalah Kezaliman Keburukan Kalau Kamu Tetap Di Dalam Kemusyrikan Kemudian Kamu Mati Dalam Kemusyrikan Maka Kamu Di Dalam Neraka Selama-lamanya Ini Peringatan Kepadamu Nah Ini Namanya Li Un Dirakum Allah Akan Memerkaimu Dan Allah Akan Menimpakan Adab Dan Siksaan Ke Atasmu Mulai Dari Dalam Kubur Sampai Nanti Di Hari Berbangkit Kemudian Kamu Akan Dimasukkan Kelam Neraka Selama-lamanya Ini Peringatan Untukmu Wahai Orang-orang Musyrik Jadi Dalam Da'wah Itu Kita Tidak Hanya Menyampaikan Kabar-kabar Gembira Saja Kepada Manusia Tetapi Kita Juga Memberikan Peringatan Peringatan Supaya Manusia Menjadi Takut Kepada Allah Buat Ini Dapat Pahala Buat Ini Dapat Pahala Buat Ini Dapat Pahala Itu Namanya Kabar Gembira Tetapi Mesti Juga Sampaikan Kepada Manusia Jangan Buat Ini Buat Ini Dalam Neraka Buat Ini Akan Disiksa Di Dalam Kuber Buat Ini Itu Namanya Peringatan Untuk Apa Gunanya Peringatan Supaya Manusia Menjadi Takut Apabila Manusia Sudah Memiliki Rasa Takut Maka Akan Berhati Hati Dan Berwaspada Dari Melanggar Siapa Orang Yang Biasanya Melanggar Orang Yang Biasanya Melanggar Adalah Orang Yang Tidak Punya Rasa Takut Coba Lihat Di Jalan Raya Siapa Yang Biasanya Melanggar Di Jalan Raya Yang Tak Punya Rasa Takut Di Jalan Raya Apa Yang Perlu Ditakutkan Bapak Saya Polisi Kalau Saya Ditangkap Pun Keluar Lagi Kedak Ada Rasa Takut Maka Dia Melanggar Siapa Yang Tak Punya Rasa Takut Apabila Dia Merasa Berkuasa Dengan Apa Yang Ada Padanya Kita Bakar Sajalah Hal Ini Luas Luas Siapa Yang Berani Tangkap Kita Tak Ada Yang Berani Tangkap Kita Nah Tidak Punya Rasa Takut Akhirnya Melanggar Melakukan Kejahatan Sengsara Orang Bukan Satu Provinsi Sengsara Beberapa Negara Sengsara Ini Ini Adalah Akibat Dari Tidak Punyanya Rasa Rasa Takut Ini Baru Kaitan Dengan Kehidupan Dunia Sementara Kehidupan Kita Ini Bukan Hanya Terbatas Pada Kehidupan Dunia Juga Berkaitan Dengan Kehidupan Akhirat Dan Yang Menentukan Tentang Kehidupan Kita Di Dunia Dan Akhirat Adalah Kaitannya Dengan Mengikuti Kebenaran Atau Tidak Mengikuti Kebenaran Kabar Gembira Tidak Mau Mengikuti Kebenaran Peringatan Kabar Yang Menakutkan Jadi Rasulullah Juga Menyampaikan Kabar Yang Mendatangkan Rasa Takut Sebagaimana Menyampaikan Kabar Yang Mendatangkan Kegembiraan Tetapi Dalam Ayat Ini Karena Ayat Ini Ditujukan Kepada Orang Orang Musyrik Tidak Disebut Kabar Yang Berkaitan Dengan Mendatangkan Rasa Gembira Sebab Berkaitan Dengan Orang Orang Musyrik Maka Digunakan Kata Untuk Memberikan Peringatan Kepadamu Supaya Kamu Menjadi Takut Kepada Allah Wahai Orang Orang Musyrik Disebabkan Karena Kemusyrikan Yang Kamu Lakukan Dan Orang Orang Yang Sampai Al-Quran Ini Kepadanya Artinya Nabi Muhammad Tidak Hanya Menyampaikan Al-Quran Kepada Orang Orang Yang Hidup Pada Masa Dahulu Di Kota Mekah Saja Tidak Tetapi Siapa Saja Meskipun Rasulullah Sudah Wafat Karena Ayat Al-Quran Ini Yang Disampaikan Rasulullah Pada Masa Dahulu Dan Allah Pelihara Sampai Ke Akhir Zaman Bermakna Rasulullah Meskipun Sudah Wafat Sebenarnya Rasulullah Sebenarnya Rasulullah Masih Tetap Lagi Menyampaikan Kebenaran Ini Kepada Siapa Saja Yang Al-Quran Ini Sampai Kepada Mereka Oh Kalau Begitu Rasulullah Bukan Hanya Rasul Untuk Zaman Tertentu Saja Pada Masa Dahulu Tetapi Rasulullah Juga Adalah Seorang Rasul Untuk Sepanjang Zaman Kemudian Karena Ada Perkataan Waman Balak Dan Kepada Siapa Saja Al-Quran Sampai Kepadanya Apakah Al-Quran Ini Sampai Kepada Bangsa Arab Saja Tidak Al-Quran Sampai Kepada Bangsa Yang Lain Berarti Nabi Muhammad Bukan Seorang Rasul Kepada Bangsa Arab Saja Tetapi Kepada Seluruh Bangsa Manusia Maka Ayat Ini Adalah Dalil Tentang Keumuman Kerasulan Nabi Muhammad S.A.W Apa Mana Keumuman Ini Umum Sifatnya Tidak Khusus Kalau Rasul Terdahulu Itu Khusus Nabi Musa Khusus Kepada Bani Israel Kemudian Nabi Isa Juga Khusus Kepada Bani Israel Adapun Nabi Muhammad Umum Tidak Khusus Kepada Bangsa Arab Meskipun Beliau Dari Kalangan Bangsa Arab Tetapi Umum Kepada Seluruh Bangsa Manusia Jadi Tidak Ada Alasan Pada Hari Ini Siapapun Manusia Yang Hidup Pada Hari Ini Dari Kalangan Bangsa Mana Pun Dimana Pun Ia Berada Untuk Menolak Kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Siapa Yang Menolak Kerasulan Nabi Muhammad Pada Hari Ini Sama Seperti Menolak Kerasulan Rasul Rasul Yang Terdahulu Meskipun Mengaku Juga Sebagai Pengikut Rasul Rasul Terdahulu Jadi Penentu Sebagai Pengikut Rasul Terdahulu Adalah Mengikuti Rasul Muhammad Pada Hari Ini Hingga Akhir Zaman Apakah Berarti Ayat Ini Berbentuk Pertanyaan Nah Pertanyaan Dalam Ayat Ini Tujuannya Untuk Apa Pertanyaan Di Dalam Ayat Ini Tujuannya Adalah Untuk Menerangkan Tentang Buruknya Perbuatan Orang-orang Musyrik Itu Iaitu Perbuatan Mereka Menyekutukan Allah Bersaksi Juga Bahawasnya Disana Ada Tuhan Selain Selain Allah Untuk Menerangkan Buruknya Perbuatan Mereka Itu Disampaikan Dalam Bentuk Pertanyaan Iaitu Apakah Kamu Bersaksi Juga Bahawasnya Disana Ada Selain Allah Sebagai Tuhan Tuhan Bentuk Pertanyaan Bentuk Pertanyaan Ini bukan Untuk Dijawab Oleh Mereka Tidak Bentuk Pertanyaan Ini Untuk Menerangkan Buruknya Perbuatan Mereka Itu Sama Sama Dengan Perkataan Kita Kepada Kepada Orang Yang Masih Juga Percaya Kepada Dukun Apakah Kamu Masih Juga Percaya Kepada Dukun Itu Yang Tak Tahu Perkara Yang Vaib Nah Karena Ada Dukun Mengatakan Oh Kiamat Akan Terjadi Tanggal 12 Bulan 12 Tahun 2012 Ha Sudah Lewat Dah 12 12 12 Tapi Kiamat Tak Terjadi Apakah Kamu Masih Percaya Juga Kepada Dukun Itu Lagi Sementara Sudah Nyata Kebohongannya Ini Bukan Untuk Dijawab Pertanyaan Ini Untuk Menerang Buruknya Perbuatan Tersebut Tapi Dukun Masih Juga Dipercaya Sampai Hari Ini Ada Tiga Dukun Hebat Kononnya Raja Dukun Sudah Bersepakat Untuk Mencari Pesawat Malaysia Yang Hilang Tapi Sampai Hari Ini Tak Ditemukan Juga Kemudian Banyak Sekarang Caleg Khususnya Di Jawa Tengah Yang Mandi Di Sungai Kononnya Dengan Mandi Sungai Itu Akan Banyak Orang Memilih Nanti Karena Itulah Yang Dipetuahkan Oleh Dukun Yang Kononnya Adalah Orang Pintar Bukan Orang Pintar Orang Bodoh Kemudian Kita Buat Dalam Bentuk Pertanyaan Apakah Kamu Masih Juga Percaya Kepada Dukun Yang Seperti Itu Nah Pertanyaan Seperti Ini Tujuannya Bukan Untuk Dijawab Untuk Menerangkan Buruknya Perbuatan Itu Begitu Juga Dalam Ayat Apakah Kamu Bersaksi Sesungguhnya Bersama Allah Itu Ada Tuhan Tuhan Yang Lain Kalau Kamu Bersaksi Juga Alangkah Buruknya Perbuatan Persaksian Mua Itu Di sini Ditambah Dengan Kata Sungguh Kamu Sungguh Bersaksi Bersaksi Biasa Saja Buruk Perbuatan Mua Itu Apalagi Sungguh Bersaksi Bahawasanya Di sana Ada Tuhan Tuhan Selain Allah Maka Lebih Buruk Lagi Perbuatan Mua Jadi Penambahan Huruf La Lamu Tauqid Di sini Untuk Menerangkan Lebih Buruk Lagi Perbuatan Mereka Jadi Bentuk Pertanyaan Menerangkan Buruk Kemudian Penambahan Katalah Itu Menambah Lebih Buruk Lagi Perbuatan Mereka Yang Bersaksi Bahawasnya Di sana Ada Tuhan Selain Allah Kullah Ashad Katakanlah Wahai Muhammad Kepada Mereka Hei Orang-orang Musyrik Kalau Kamu Bersaksi Bahawasnya Di sana Ada Tuhan Selain Allah Aku Tidak Bersaksi Seperti Kamu Bermakna Rasulullah Menerangkan Kebenaran Kebenaran Adalah Bukan Seperti Yang Kamu Lakukan Yang Kamu Percayai Kebenaran Adalah Yang Seperti Saya Yakini Iaitu Kul Katakanlah Innama Hua Ilahu Wahid Sesungguhnya Tuhan Itu Sesungguhnya Dialah Allah Tuhan Yang Maha Esa Ini dia Kebenaran Ini yang Disampaikan oleh Rasulullah Rasulullah Menyampaikannya Kepada siapa Orang-orang Musyrik Yang ada Di kota Mekah Orang-orang Musyrik Yang ada Di kota Mekah Itu Bukan Sembarang Orang-orang Yang Berkebangsaan Berketurunan Bangsawan Mereka Orang-orang Yang Berkerudukan Dan Berkuasa Mereka Orang-orang Kuat Mereka Orang-orang Kaya Orang-orang Terpandang Tapi Nabi Menyampaikannya Berarti Pendakwah Itu Mesti Gagah Kalau tidak Punya Kegagahan Tak akan Mungkin Berani Menyampaikan Sementara Yang akan Disampaikan Itu Adalah Mungkin Yang akan Membuat Murka Yang akan Membuat Marah Orang-orang Yang punya Kekuasaan Itu Bermakna Jadi Pendakwah Ini Mesti Siapkan Mental Yang Kuat Dan Apa yang Diterima Alih Rasulullah Apabila Menyampaikan Kebenaran Itu Pada Orang-orang Musyrik Rasulullah Dikeji Diolok Bahkan Rasulullah Direncanakan Untuk Dibunuh Tetapi Tidak Berhasil Kerana Allah Menyelamatkan Baginda Sehingga Dapat Berhijrah Ke kota Madinah Berakhir Sampai Di situ Tidak Mereka Mengumpulkan Pasukan Perang Untuk Memerangi Untuk Memerangi Rasulullah Yang telah Berhijrah Ke Madinah Akhirnya Berlaku Peperangan Dan Peperangan Semua Itu adalah Karena Rasulullah Menyampaikan Kebenaran Dan Perkara itu Akan Terus Berulang Sampai Ke Akhir Zaman Karena Itulah Sunnatullah Iaitu Pertentangan Antara Kebenaran Dengan Dengan Kebatilan Kebenaran Dengan Kebatilan Tidak akan Pernah Bertemu Akan Berlawanan Bertentangan Kalau Kalau Kebatilan Dengan Kebatilan Akan Bertentangan Juga Tetapi Apabila Di hadapan Ada Kebenaran Nah Kebatilan Dengan Kebatilan Itu Akan Bersatu Untuk Menentang Kebenaran Tapi Antara Kebatilan Dengan Kebatilan Kebatilan Dengan Kebatilan Itu Saling Berlawanan Bertentangan Juga Kamu Menganggap Mereka Itu Nampak Satu Saja Tetapi Kulubuhum Hati Mereka Itu Syatta Satu Orang Dengan Yang Lainnya Berbeda Kepala Saja Sama Hitam Itu Tetapi Tapi Hati Mereka Berlainan Yang Dalam Kepala Mereka Berlainan Itu Rasulullah Tapi Rasulullah Menyampaikan Karena Itulah Dia Perjuangan Bahkan Rasulullah Menyampaikan Dengan Tegas Di Penghujung Ayat Sesungguhnya Aku Berlepas Diri Dari Apa-apa Yang Kamu Sekutukan Di Sini Berlakulah Al-Furqan Pembedaan Terbedakan Mana Orang-orang Yang Benar Dan Mana Orang-orang Yang Berada Di Dalam Kebatilan Kesiasatan Kemudian Diperkuat Lagi Dengan Kesaksian Yang ketiga Jadi Kesaksian Nabi Muhammad Adalah Aku Bersaksi Tidak ada Tuhan Kecuali Kecuali Allah Dan Aku Berlepas Diri Darimu Wahai Orang-orang Musyrik Allah Sudah Bersaksi Nabi Muhammad Sudah Bersaksi Siapa lagi Yang ketiga Adalah Ahlul Kitab Juga Bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Adalah Rasul Karena Mereka Mengetahui Nabi Muhammad Sepertimana Mereka Mengetahui Anak Mereka Sendiri Karena Sifat-sifat Nabi Muhammad Telah Mereka Ketahui Melalui Kitab Suci Orang tua Kan Tahu Sifat Anaknya Apa Sebab Sebab Dari lahir Lagi Kita Melihatnya Dan Setiap Hari Kita Melihatnya Dan Dalam Berbagai Keadaan Kita Melihat Anak Kita Akhirnya Kita Mengetahui Sifat Anak Saya Seperti Anak Saya Yang Pertama Sifatnya Seperti Anak Saya Yang Kedua Sifatnya Seperti Bisa Kita Membedakan Anak Anak Kita Melalui Sifat Sifatnya Jadi Kita Mengenal Anak Kita Melalui Sifat Sifat Yang Ada Pada Mereka Ahlul Kitab Mengenali Nabi Muhammad Melalui Sifat Sifat Nabi Muhammad Dari Mana Mereka Tahu Nabi Muhammad Belum Lahir Lagi Melalui Pemberitahuan Allah Kepada Mereka Yang Disebutkan Di Dalam Kitab Suci Yang Diturunkan Kepada Mereka Orang Orang Yang Diberikan Kepada Mereka Alkitab Yang Kami Berikan Kepada Mereka Alkitab Mereka Mengenalnya Mengenal Nabi Muhammad Sebagaimana Mereka Mengenal Anak-anak Mereka Sendiri Berarti Tadi Kita Sebutkan Bahawasanya Orang-orang Musyik Mengatakan Kami Sudah Tanya Orang Yahudi Dan Selain Tapi Mereka Mengatakan Bahawasanya Mereka Tidak Mengenal Mu'ay Muhammad Maka Mereka Tidak Bersaksi Bahawasanya Kamu Adalah Adalah Rasul Bermana Siapa Yang Bohong Kira-kira Orang-orang Musyik Yang Bohong Atau Orang-orang Yahudi Dan Nasrani Yang Bohong Kedua Kemungkinan Itu Berlaku Yaitu Boleh Jadi Orang Yahudi Nasrani Menyerangkan Ini Sifat-sifat Rasul Yang Terakhir Dan Kami Melihat Muhammad Itu Rasul Yang Terakhir Tetapi Orang-orang Musyik Tak Mau Menerimanya Orang-orang Musyik Kota Mekah Tak Mau Menerima Kemungkinan Pertama Kemungkinan Yang Kedua Adalah Orang Yahudi Nasrani Mengenal Nabi Muhammad Karena Sifat-sifatnya Telah Mereka Ketahui Tapi Mereka Tidak Memberitahukannya Kepada Orang-orang Musyik Dua-duanya Mungkin Berlaku Tapi Tak Penting Bagi Kita Seperti Apa Yang Berlaku Yang Penting Adalah Allah Memberitahukan Ahlul Kitab Itu Mereka Mengenal Nabi Muhammad Sepertimana Mereka Mengenal Anak-anak Mereka Sendiri Berarti Ia adalah Satu Kebenaran Kalau Kesaksian Ahlul Kitab Sudah Sedemikian Rupa Maka Kamu Wahai Orang-orang Musyik Tak Pernah Diberi Kitab Suci Karena Penduduk Kota Mekah Bangsa Arab Itu Disebut Sebagai Kaum Yang Umi Yang Tidak Pernah Menerima Kitab Suci Sebelumnya Karena Taurat Zabur Injil Ditundukan Kepada Siapa Kepada Bani Israel Maka Kalau Orang Yang Sudah Diberi Kitab Suci Sudah Bersaksi Maka Kamu Ini Sudah Tak Layak Lagi Untuk Menolak Kebenaran Karena Orang Yang Mengetahui Sudah Bersaksi Maka Sepatutnya Kamu Mengikuti Saja Kebenaran Yang Telah Dipersaksikan Orang-orang Yang Merugikan Diri Mereka Mereka Itulah Orang-orang Yang Tidak Beriman Apa Makna Orang-orang Yang Merugikan Diri Mereka Orang-orang Yang Merugikan Diri Mereka Ada Peluang Bagi Mereka Untuk Beriman Kepada Kepada Rasulullah Tapi Mereka Tak Mereka Mengikuti Kehendak Hawa Nafsu Mereka Kedengkian Mereka Kesombongan Mereka Maka Disebabkan Mereka Mengikuti Kedengkian Dan Kesombongan Yang Dikehendaki Oleh Hawa Nafsu Mereka Mereka Telah Merugikan Diri Mereka Mereka Yang Seperti Itu Allah Sebut Sebagai Orang-orang Yang Tidak Beriman Ini Adalah Kenyataan Yang Diterangkan Melalui Dua Ayat Ini Dan Kenyataan Ini Ada Di Sepanjang Zaman Hingga Ke Hari Ini Dan Apabila Kita Termasuk Kedalam Golongan Orang-orang Yang Beriman Maka Kita Pasti Akan Menghadapi Mereka Itu Tinggal Lagi Sekarang Bagaimana Menghadapi Mereka Itu Allah Telah Berikan Petuanya Iaitu Serulah Atau Berdakwahlah Kepada Mereka Itu Panggil Mereka Kejalan Allah Dengan Udu'u Ila Sabir Bika Bil Hikmah Dengan Hikmah Dengan Lemah Lembut Sopan Santun Dengan Memberi Peringatan Yang Baik Kemudian Kalau Mereka Menentang Bagaimana Kalau Mereka Beralasan Alasan Menolak Bagaimana Dempat Mereka Berdiskusi Dengan Mereka Tetapi Bila Tihia Ahsan Dengan Cara Yang Baik Bukan Dengan Cara Mengkeji Menghina Menjatuhkan Mereka Tidak Dengan Cara Yang Baik Ini Tiga Jalan Atau Tiga Bentuk Yang Bisa Ditempuh Di Dalam Berdakwah Kepada Orang-orang Yang Mungkin Masih Lagi Menolak Kebenaran Padahal Kebenaran Itu Sangat Terang Dan Jelas Mudah Mudahan Dua Ayat Yang kita Belajari Tentang Kesaksian Allah Kesaksian Nabi Muhammad Dan Kesaksian Ahlul Kitab Atas Kebenaran Kebenaran Nabi Muhammad Sebagai Rasul Kebenaran Allah Sebagai Tuhan Yang Maha Esa Dapat Kita Fahami Dengan Jelas Dan Menjadi Petunjuk Dan Bimbingan Dalam Hidup Kita Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu La ilaha Illa Antawasta Wafiruka Wa atubu Ilai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hidup Wa Bimbingan Wabarakatuh Wa Pimbingan Wabarakatuh Hidup Wabarakatuh Wabarakatuh Yang Yang Wabarakatuh Yang Gawarakatuh